Halo rekan-rekan, bertemu kembali, pada kesempatan kali ini saya akan mereview Smart Tipik Box, Fiber Home HG680 dan CTE B860 Kita review pertama ke HG680 CTE B ini ukurannya agak besar, cuman tidak berat dan juga mempunyai bentuk yang elegan dan bagus Di belakang panelnya, itu ada tombol power untuk adapter, AV, WAN, SPDI-APP, dan HDMI WAN untuk jaringan internet, SPDI-APP untuk suara Dan di sebelah kanannya ada slot untuk memory card Berguna untuk menyimpan data atau menyimpan game juga bisa SPDI ini bisa juga untuk dipakai untuk main game Dengan kita menginstal emulatornya Ini adalah spesifikasinya Untuk Fiber Home-nya Prosesor yang sudah oke, Amlogic, RAM-nya 2GB 28GB, Video Outputnya ada HDMI Dan AV Connectivity-nya bisa melalui LAN Ataupun Wifi STB ini sangat direkomendasi Kalau bagi rekan-rekan yang ingin bermain untuk main game Dan harganya pun di Bukalapa saya cek Itu murah meriah Cuma 210GB Itu pun tergantung dari dokonya Sekarang kita review ZTE B860 Untuk ZTE B860 ini bentunya agak kecil Cuma dia tebal dan ringan juga Di sini ada bagian depan panel Ada tempat power Dan sebelah kirinya ada 2 port USB Untuk keyboard atau mouse Atau USB joystick juga bisa Ada 2 port USB Dan di belakang panel belakangnya Ada port untuk WAN HDMI AP Untuk memory card Dan adapter Tentunya pun Bagus menurut saya sih Dan juga Ingat Berikut spesifikasinya Tidak beda jauh dengan fitur home tadi Cuman beda di RAM RAM-nya ada yang 2GB Dan ada yang 1GB Untuk ZTE ini Dan juga bisa dibeli Di online store Seharga Rp 184.500 Tergantung dari tokonya Sekarang kita tes Kita on-configure home Di sini gambar lumayan bagus Dan juga Cepat loadingnya Kalau kita membuka aplikasi Kita coba buka CRN TV Oke Berjalan dengan mulus Tapi semua itu tergantung dari internet kita masing-masing Inilah tampilannya Saya memakai Pubstone Jadi Buka gigi Buat salin Coba kita cek Atau kita tes Youtube-nya Oke Sudah terbuka Youtube-nya Dan di sini pun bisa juga mengutar youtube yang 4K Tergantung dari jaringan Nah ini panel depannya Ini pun sudah di custom Ini memakai Kari dokter gigi Buat salin Sekarang kita cek Untuk tes Siti B860 Untuk videonya Di sini juga Saya memakai Pubstone Dari dokter gigi Buat salin Nanti saya juga akan membuatkan Tutorialnya Cara Route STP Dengan Pubstone Di sini tampilan panel depannya pun Loncernya juga Gak beda jauh Cuma di sini Gambarnya Lebih ramping Lebih Bersih Dan isi Aplikasi Dalamnya pun Gak beda jauh Jadi jika Keluar rekan-rekan Bebas Mau membeli STB Yang Saya review ini Gak beda jauh Dari spesifikasinya Kita cek Sini responnya Juga cepat Juga tes Buka PTP Ini juga tergantung Dari koneksi Internet kita Di sini Internet saya Mungkin Gak 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 error Dikir Rekan-rekan P jelas Sudah Mau terbuka Dan Semua terserah Rekan-rekan Mau memilih STB Yang mana Kalau dari Spesifikasi Atau Speknya Itu sama Aja Dimana Kita yang Butuh Yang pengen Kita buat Untuk apa STB Kalau sedekar Untuk nonton Kita pilih Yang biasa Biasa Aja Oke Rekan-rekan Tidak review Mati Pibok Android Pibrocom B HG680 BNJT B860 Dan B860 Jika kalian Suka Like And Subscribe Sama saya Terima kasih Sayang Ciao Ciao